Hai semuanya, selamat datang di Beautective, di mana aku akan mencari tahu dan menambah wawasan kalian seputar beauty dan skincare, dimulai dari kandungan, terminologi, drama dan konspirasi dunia kecantikan Walaupun aku bukan ekspert, tapi aku kepo. Kepo akan apa? Kepo akan kebenaran, yang moga-moga bisa memberikan kalian pencerahan. Itulah Beautective 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 Kalian pernah dengar istilah parabens? Atau menurut kalian masih terdengar asing? Parabens adalah sintetik chemical yang digunakan sebagai pengawet Parabens bekerja untuk melindungi suatu produk dari bakteri, jamur, dan mikroba lainnya, sehingga suatu produk bisa tahan lebih lama dan longer shelf life Parabens itu bisa kalian temukan bukan hanya di produk kecantikan saja tapi juga bisa ditemukan di makanan dan produk sehari-hari. Parabens sendiri diperkenalkan pada tahun 1950 dan memiliki banyak tipe salah satunya, butylparaben, methylparaben, dan juga propylparaben So, what's wrong with parabens? Di tahun 2004, British Studies menemukan 5 tipe parabens di jaringan payudara pada 19 dari 20 wanita walaupun pada penemuan tersebut tidak terbukti bahwa parabens dapat menyebabkan kanker secara langsung tapi parabens bisa diserap oleh kulit dan mengendap di jaringan kulit yang membuat para ilmuwan khawatir adalah potensinya dalam mengacaukan sistem endokrin dengan cara meniru sifat hormon sehingga tubuh kita menganggap parabens itu adalah hormon kita sendiri dan beresiko menjadi kanker Selain itu, parabens juga dapat menurunkan tingkat kesuburan, menstruasi yang tidak teratur, dan juga iritasi pada kulit Coba bayangin kita setiap hari menggunakan produk yang mengandung parabens pasti makin lama menumpuk dan resiko yang tadi makin meningkat So, the final question Apakah kita harus katakan tidak pada parabens? Gak usah panik, karena kebanyakan kandungan parabens dalam satu produk itu gak banyak tapi alangkah baiknya jika kita tuh tahu dan waspada akan resiko dari produk-produk yang kita gunakan terutama yang kita pakai setiap hari dengan adanya penemuan ini para manufaktur pun akan lebih aktif untuk mencari alternatif lain yang lebih aman tapi kalau tipe kulit kamu cenderung sensitif lebih baik kamu meminimalisir penggunaan parabens dan mencari alternatif lain walaupun resikonya jadi kamu menggunakan produk yang lebih mahal karena menggunakan alternatif yang natural Again, perlu aku tekankan bahwa aku bukanlah medical professional I'm not an expert dan semua yang aku share hari ini purely dari hasil research aku Tips dari Biotective adalah Keep on learning Always educate yourself because knowledge is power Link sumber investigasi Biotective are all listed down below in the description box Thank you for watching Biotective akan kembali dengan topik seru lainnya Apabila kalian ada suggestion topik yang mau Biotective investigasi Let me know in the comments below Until next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax